selamat datang di channel kotutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotor akan beritahu kalian bagaimana cara mengatasi ping tinggi atau ping itu membuat ngelag di game Stumble guys nah langsung aja yuk ke cara yang pertama cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah nah setelah itu langkah yang harus kalian lakukan adalah mengganti server kalian kalian masuk ke dalam game Stumble guys di PC atau komputer kalian atau laptop kalian kalian atur settingan di pojok kanan atas ini kalian pilih setelah itu kalian setting di server nah biasanya itu server mempengaruhi guys kalau kotutorial sendiri itu server Asia itu kadang ngelag kadang enggak kadang server lain itu yang enggak ngelag gitu kadang normal normalnya atau pingnya rendah itu di server lain jadi kalian tinggal ganti aja misalnya kalian tadinya di Asia kalian coba ganti di India gitu biasanya itu pingnya jadi rendah guys jadi enggak ngelaget tapi tergantung kalian sendiri sih misalnya ping tetap Asia ya nggak apa-apa mungkin cara kedua bisa membantu kalian Nah itu cara yang pertama ya Nah cara yang kedua yang harus kalian lakukan adalah restart atau buka ulang game Stumble guys yang ada di komputer atau PC masih kalian ya simpel banget caranya kalian tinggal keluar kemudian kalian masuk lagi di game Stumble guys ya Nah kalian tinggal buka lagi game Stumble guys nya kalian tinggal play cara ini tuh mungkin kadang berpengaruh kadang juga enggak ya kalau kotutorial sendiri itu berpengaruh guys kadang itu pingnya tiba-tiba naik tiba-tiba rendah tiba-tiba 200 tiba-tiba 10 tiba-tiba 30 gitu biasanya kalau toko tutorial restart game nya itu bisa lebih better atau lebih mendingan lah daripada ngelaget yang sebelumnya kayak gitu guys Nah kalau masih nggak bisa juga kalian coba cara yang ketiga ini nah cara yang ketiga kalian coba ganti jaringan WiFi kalian Nah misalnya kalian pakai WiFi kita keluar dulu nah misalnya kalian menggunakan jaringan WiFi kalian tinggal cari WiFi yang lain yang koneksinya lebih bagus tapi jika kalian enggak ada jaringan lain misalnya kalian menggunakan lain kabel lain gitu kalian tinggal diskonek matiin WiFi nya selama 3 menit atau 5 menit setelah itu kalian konekin lagi guys biasanya koneksinya itu enggak stabil dari WiFi nya jadi kalian harus ganti WiFi nya atau matiin WiFi nya selama 3-5 menit kemudian kalian konekin lagi guys misalnya kayak gini diskonekin kalian tunggu 10-3 atau 5 menit setelah selesai kalian tinggal konekin lagi setelah itu kalian coba bermain game stumble guys nya yang ada di laptop atau PC kalian lagi biasanya cara yang ketiga ini itu lebih mutakhir guys alias lebih worth it lah kalian bisa coba-coba aja dan mungkin sampai segini aja videonya tutorial jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin inginkan tentang video tutorial lainnya kalian bisa bisa komentar di bagian bawah video ini see you the next video semoga video depan mantu kalian bye bye Sub indo by broth3rmax